saya tidikku ini adalah Samsung Galaxy M15 5G yang gue beli dengan harga 2,1 jutaan saja dan sudah pasti dengan kondisi baru dan bergaransi resmi 1 tahun barunya ini dalam arti gue belinya di toko pihak ketiga dan biasanya kalau toko pihak ketiga kebanyakan unitnya repack tapi teman-teman tidak usah khawatir karena dalamannya itu masih original semua aksesoris juga masih original semua dan enaknya handphone Samsung itu garansinya bisa ngikutin invoice dan kalau dengan harga 2,1 jutaan sih sudah pasti sangat sulit untuk berkata tidak ya karena spek yang tawarkan itu sangat menarik banget so kita akan coba lihat semenarik apa sih Samsung Galaxy M15 5G ini ini adalah box dari Samsung Galaxy M15 5G untuk harganya gue dapat di 2,1 jutaan karena kemarin dapat voucher gede ya di tanggal 17 Agustus kemarin itu bisa mencapai 185 ribu guys makanya bisa di 2,1 jutaan dan sudah pasti kalau Samsung yang beli di toko-toko itu kebanyakan unitnya unit repack ya disini kelihatan nih guys dan ini adalah sedikit penampilan spek dari Samsung Galaxy M15 5G kita akan buka saja kita tarik saja dan ternyata di bagian dalam sininya masih ada segel ya kita langsung cutting saja dia tinggal nah ditarik begitu guys disini ada apa saja ada buku petunjuk ada kabel C2C dan sudah pasti ada handphonenya dan ada jarum juga untuk Cboxnya seperti ini tidak ada kepala charger tidak ada softcase begitulah Samsung sekarang kita lihat handphonenya oke oh dikeluarkan sudah kelihatan kita buka dulu nih tempelannya saya belinya warna light blue ya dan penampakan warnanya itu seperti ini teman-teman kelihatan nggak untuk garis-garisnya jadi dia kayak kotak-kotak kecil begitu dan ini untuk penampakan bagian bawah bodinya ada tulisan Samsung dan untuk layarnya ini sebelum terpasang anti gores ya kita lihat framenya bagian atas ini ada lubang mic sisi kanan tombol volume atas bawah tombol lock tombol power sekaligus sebagai fingerprint sisi bawah lubang speaker USB Type-C lubang mic ada lubang headset sisi kirinya ada slot SIM tray untuk SIM tray-nya ini dia dual SIM hybrid ya jadi bisa pakai 2 kartu atau 1 kartu bersamaan dengan memory card kita akan langsung nyalain handphonenya feel ketika gue pertama kali mengegam handphone ini ya ini handphone yang padat banget ya build quality-nya itu benar-benar kayak berasa kokoh gitu guys dan ini sudah nyala ya untuk framenya ini agak disayangkan dia pakai U-notch sudah U-notch terus framenya ini tebel loh benar-benar tebel banget guys tapi untungnya layarnya sudah AMOLED gue akan share up dulu untuk screen lock-nya ya ada face, fingerprint, pin, password, dan pattern untuk fingerprint-nya masih di samping dan mungkin ada yang komplain mungkin ada yang tidak komplain ya dan ini sudah nyala dan ini adalah penampakan awal dari Samsung Galaxy M15 ini sebelah kiri ini adalah Google Discover kita harus koninkin WiFi ya jadi ada beberapa aplikasi itu harus di download pakai WiFi guys kita langsung ke setting dulu di sini untuk software-nya dia di One UI 6.1 Android-nya sudah di 14 dengan security patch-nya di bulan Mei 2024 untuk storage-nya begitu nyala itu kepake 16,7 GB dan free-nya masih di 111 GB untuk RAM-nya available-nya di 2,8 GB dari yang 6 GB jadi buat di RAM harga 2 jutaan kalian mendapatkan experience dari One UI sudah pasti sangat menyelengkan banget ya kita lihat di setting-nya sedikit dia ada NFC untuk sound quality effect-nya ini ada Adobe Atmos ya tapi harus dicolokin headset guys untuk penambakan display-nya dia ada motion smoothness ya jadi ini di 90Hz maksimalnya ada screen mode dan ini untuk penambakan baterai-nya charging setting bisa di-setting mau fast charging atau tidak ini untuk penambakan wallpaper and style-nya untuk fitur-fitur tambahan ada advanced fitur ya di sini ada labs multi-window for all apps side button multi-window ini mah harus dinyalakan guys ya motion and gesture ya ini cukup komplit nih dan begitu ku connect-in Wi-Fi ini langsung muncul update ya update-nya ini ke security patch bulan Juni 272 MB jadi ku akan sambilan download dan ku akan install aplikasi benchmark dan lain-lain oke Samsung Galaxy M15 5G ini sudah saya update ke OS terbaru yaitu masih di One UI 6.1 Android 14 cuman security patch-nya sudah naik ke bulan Juni 2024 sekarang kita cek spek detail dari Samsung Galaxy M15 5G ini Full HD Plus touch-nya JT-TS device ya ini gue baru denger ini sensor cukup komplit gyroscope juga ada ada NFC-nya juga RAM DDN4X UFS S-Touch-nya pakai Dimensity 6100 Plus seperti chips ini tidak beda jauh ya dibanding dengan Mediatek Helio G99 screen-nya Full HD Plus dia pesat sampai 90Hz memory 6128 untuk sensor kameranya kamera utama itu pakai Samsung S5 KJN1 kamera depan 13MP pakai Galaxy Core Ultra Wide 5MP pakai SmartSense ini juga baru denger nih lalu ada sensor makro 2MP untuk baterainya 6000 mAh sensornya ya asometer, light proximity, manatometer, gyroscope, dan barometer untuk Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6 ya sudah support band 5GHz dan saya sudah tes skor Nantutu dari Samsung Galaxy M15 ini skornya cukup rendah loh guys ya 389.000 untuk keterangan CPU, GPU, mem, dan UX ya pada gue tesnya itu di suhu dulu gini loh untuk storage-nya aku juga sudah tes dan dia benar pakai WS Palak 2 dan speed-nya ini mencapai 500MB ya RAM-nya 200MB multi-touch-nya sudah pasti bisa sampai 10 jari untuk storage mapping rate-nya kebacaannya 90Hz doang guys ya lalu saya juga sudah tes untuk Geekbench 6-nya single call di 6487 multi-call di 1800an GPU Vukan di 1276 GPU OpenCell di 1271 tidak lupa juga saya juga tes 3D5 Qualapse test-test dan ini skornya 1200an dan stabilitas ini bagus di 99,3% dan untuk suhu dari 26 ke 34 karena handphone ini ngajaknya app-app kita akan coba tes mind game app-app ini adalah app-app Max berguna Samsung Galaxy M15 5G untuk grafiknya sayang banget dia belum kebuka untuk 90 fps ya harusnya kalau udah kerjasama sih harusnya dibukain sih 90 fps ya karena itu gue kan setting rata kanan sekalian saja ya karena ini belum 90 fps oke begitu turun ini di kisaran 50 fps ya dan sampai jumpa buahir yang akhir juga sebiji guys tiba-tiba buyah untuk suhu cukup terjaga ya, enggak juga sih guys ya mencapai 44-an ya uh belakangnya guys, 46-an loh buat teman-teman yang suka nonton Netflix dia sudah Wi-Fi L1 yang tadinya bisa streaming di LSD buat nonton film, warnanya bagus ya tidak yang gonjeng-gonjeng banget dan sudah pasti ada keluhan sama skala sih ketika nonton pakai Samsung Galaxy M5 5G ini dan berbicara speaker, dia speakernya ini mono guys ya jadi kalau gue pencet ke gini, sudah tidak ada surah sama sekali gitu kalian coba cek menu kamera dari Samsung Galaxy M15 ini jadi dia ada 1x untuk maksimal zoomnya bisa sampai 10x dan ada ultra-wide guys ya untuk perekaman videonya dia bisa Full HD 30 dan HD 30 ya sama seperti ke Redmi ultra-wide-nya juga sama kamera depannya juga sama Full HD 30, HD 30 lalu untuk fitur-fiturnya ada fan, portrait, night mode, foto, video, more-nya tampilannya seperti ini dan di sini ada sedikit sampel dari Samsung Galaxy M15 5G untuk asli fotonya menurutku cukup memuaskan ya terutama untuk kamera belakangnya yang 50MP kalau untuk ultra-wide memang agak sedikit buram tapi ada ultra-wide untuk selfie-nya masih lumayan loh dan buat harga 2 jutaan sih sudah terbilang bagus sih guys untuk kamera dari Samsung Galaxy M15 5G ini ini adalah sampel perekaman Full HD 30 fps mengurangkan Samsung Galaxy M15 ya dan ini masih pagi hari guys jam 8an dan memang belum yang terang-terang banget dan untuk kualitasnya apakah sudah bagus atau belum untuk kalian Samsung Galaxy M15 5G ini ini adalah handphone 2 jutaan ya dan ini menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy M15 ya Full HD 30 fps juga dan hasilnya kalau gak sih secara warna kulit bagus Samsung memang kualitas perekaman VR sih bagus biasanya guys coba menghadap lumayan loh kesimpulan pertama saya terhadap Samsung Galaxy M15 5G ini ini adalah handphone yang harusnya menarik ya karena harganya itu udah tidak terlalu mahal kalau teman membeli di toko via ketiga ya 2,1 jutaan sih gue sih merem guys karena ini Samsung loh kalian bisa mendapatkan Xperia 1 UI di handphone murah jarang-jarang handphone Samsung 2 jutaan kecil speknya ngebut guys memang gue tau kalian pada ngeluh dia masih RAM nya 6128 ya dan kalau bicara layar memang ya frame layarnya itu tebal dan pakai U-Notes ya dan kalau bicara speaker yang mono ada temannya Redmi Note 13 5G juga speaker yang masih mono ya dan sudah pasti nanti gue coba tes gaming Samsung Galaxy M15 5G ini dan teman-teman silakan request mau tes gaming apa saja by the way singin saja dulu untuk unboxing Samsung Galaxy M15 5G ini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam frame table